Intro Pemirsa Kepala Staff Kodam 4 di Bonegoro mengapresiasi kinerja masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-113 Kodim 0732 Sleman di Dusun Karangasem, Pandu Waharjo. Apresiasi ini disampaikan KASDAM disela-sela meninjau kegiatan TMMD di Dusun Karangasem, Pandu Waharjo, Sleman. Pada kesempatan ini KASDAM menerima laporan pemaparan pelaksanaan TMMD, pemutaran video progres sasaran fisik TMMD, peninjauan pembangunan pos kamling dan RTLH Masjid dan Jalan, serta pemberian bantuan susu balita. Kepala Staff Kodam 4 di Bonegoro, Brigjen TNI Parwito, mengapresiasi antusiasme warga dalam mendukung kegiatan TMMD bersama TNI. Cukup antusias ya, karena apa? Mereka merasakan bahwa apa yang dibangun ini baik jalan ya, pengecoran jalan maupun pembangunan masjid ataupun rumah tidak layak ini akan dirasakan manfaatnya setelah itunya. Hal senada disampaikan pengurus masjid setempat, Warsito, masyarakat antusias menyambut TMMD terutama dalam pembangunan masjid. Salah seorang penerima bantuan rehab rumah, Sunarti, merasa senang melalui program RTLH TMMD ini. Ia bisa menyempurnakan bangunan rumahnya. Sebelumnya itu memang konstruksinya kurang sempurna, karena hanya batu saja, belum ada tulangan. Nah, ini strukunya harus ditambah, sudah sempurna strukunya, tulang-tulangannya sudah sempurna. Kedepannya diharapkan, adanya kedekatan TNI kepada masyarakat ini bisa terus terjaga, meski di luar program TMMD. Kontributor Sleman DIY, Heru Agung Santoso, MTA TV.